Tidak ada beberapa waktu untuk bisa melakukan hal-hal. Maksudnya, lelaki di ADT sudah memperhatikan pemain yang sangat baik. Masih Ryo, angkat! Kemudian juga bagaimana cara menikahkan? Ryo Fahmi, angkat lagi. Irfan Johari sangat baik, Tofani Johari lagi. Johari sudah menjadi angkat! Bagaimana peluangnya di miliki? Lihat! Jangan! Berhasil berulangkan pertanyaan! Awal yang baik, mungkin itulah sebuah awalan yang diharapkan timnas Indonesia di seaganes melawan Filipina. Mengapa tidak, timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 pada laga pertama grup AC Games 2023 di Olimpik Stadium, Penompen. Gol kemenangan dicetak oleh Marcelino Ferdinand jelang babak pertama usai. Sementara dua gol lainnya dilesakan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman dan Irfan Johari. Kemudian juga bagaimana cara menikahkan? Ryo Fahmi angkat lagi selanjutnya Indonesia gol! Masih dokter timan! Irfan Johari sangat baik, Tofani Johari lagi. Johari sutik dan gol! Alhamdulillah! Johari! Maku menggadakan kumpulan Indonesia! Ia kemanangan tersebut membuat pelatih Filipina Rob Gier terkejut dengan aksi kehebatan timnas Indonesia. Ia mengatakan sangat berat melawan Indonesia. Dan Ron Gier mengatakan, Hari ini laga sangat berat buat kami, tidak ada keraguan, timnas Indonesia U22 selalu jadi lawan yang berat. Mereka sudah bersama-sama sejak lama. Sedangkan kami baru bersama-sama selama beberapa bulan, jadi kami belum bisa benar-benar ngejel terutama saat sedang menguasai bola. Sulit menemukan celah di pertahanan Indonesia, seperti saya bilang mereka sangat rapat, bagus saat transisi, sedangkan kami cuma bisa lakukan counter attack. Kegagalan kami memecah pertahanan timnas Indonesia akan jadi evaluasi utama kami pada laga berikutnya. Ucap Rob Gier setelah usai pertandingan. Terima kasih telah menonton! Ya, ini tentu menjadi modal bagus buat anak asu Indra Shafri untuk maju ke semifinal. Dan berikutnya, timnas Indonesia U22 akan berhadapan dengan Myanmar. Sementara itu, Filipina diakui Gier belum bisa sekompak yang diinginkan karena baru berkumpul selama beberapa bulan saja. Diketahui dalam pertandingan Filipina tidak mencatatkan satu tembakan pun pada babak pertama. Rob Gier mengaku frustrasi, tetapi laga melawan timnas Indonesia U22 jelas bakal jadi pelajaran penting untuk laga-laga berikutnya. Jadi itukah tadi ungkapan Rob Gier yang berkata sangat berat melawan timnas Indonesia?